dan seperti biasa kita bakal men-sioke seders kalau enggak tekstur kalau enggak ya apapun itulah yang berkaitan dengan mcpi dan langsung aja yang di kita pengen si oke sekali ini sedersnya adalah seders yang aku belum lama review juga cuman yang versi empat ya dan sekarang adalah yang versi paling terbarunya yaitu Rewanstone seder versi 0.5 dan langsung aja mungkin kita bakal cobain sedernya seperti apa update-annya dan let's go oke guys untuk sedersnya ini dia Rewanstone seder yang Ultra dan yang low BTW untuk si Rewanstone seder ini ada yang versi light yang paling ringan banget low yang ya ringan dan medium dan high dan Ultra ya enggak sih aku salah apa enggak ya pokoknya kalian cek aja di deskripsi linknya mcpdl dan kalian bisa pilih mau yang versi paling low atau yang paling Ultra dan sekarang aku coba adalah yang versi low dan Ultra oke langsung aja yang pertama kita bakal pengen coba adalah yang Ultra dulu aja kali ya dan kita bakal langsung mencobanya tanpa menggunakan tekstur jadi polosan aja udah mencoba sedernya dan kita bakal langsung masuk ke map ini aja oke eh ini apa-apa tadi ke pencet yang bawah oke guys dan ini dia seders dari siri Rewanstone yang versi paling terbaru dan kalian bisa lihat sendiri ini sebenarnya agak sedikit banyak perubahan gak sih dari yang versi empatnya sama yang versi limanya ya versi 0.5 apa berapa gitu ya pokoknya untuk di bagian awannya kalau yang di versi sebelumnya setau aku tuh awannya awan yang normal biasa plus kalau malam harinya itu ada Aurora seperti yang kalian mungkin lihat di video IGA video sebelumku mungkin yang kemarin kemarin kemarinnya lagi itu di malam harinya ada auroranya dan juga tampilan awannya gak kotak begini tapi untuk di yang versi paling terbarunya ini untuk di bagian awannya dia seperti ini dan dua layer juga gak sih ya enggak awan itu ada yang di atasnya dan ada yang di bawahnya juga jadi kayak dua layer gitu dan ini tampilannya agak sedikit mengingatkanku atau agak sedikit suasananya mirip seperti seder apa ya aku lupa namanya cuy aku lupa seders yang aku kombinasikan dengan tekstur trailer trailer Minecraft apa itu ya nama sedersnya pokoknya kayak begini kurang lebih dan untuk di bagian airnya seperti ini ini jujur airnya tipe yang aku suka juga karena emang bentar ini ujungnya agak sedikit transparan banget ya enggak kelihatan ujung yang mana gitu aku kira itu tadi ujungnya berge-apa sih nekturun-nekturun begitu loh tuh di bagian sini tuh nah ternyata emang ini agak sedikit transparan kayak yang di luar jangkauan kita dan untuk di bagian airnya ini seperti aku bilang ini agak sedikit air yang aku suka karena emang ini agak sedikit smooth dan enak dilihat untuk bagian airnya seperti ini ini hampir sama seperti enggak sih ya sama pun seder ya ya enggak tahu coba kita bakal lihat dulu untuk di bagian sunrise-nya kalau di bagian sunrise-nya ada cahaya matahari ini gokil ada enggak cahaya matahari di saat sunrise dan sunset itu di bagian sini ya atau enggak ada ini jujur serius untuk di bagian yang luar jangkauan kayak apa sih transparan banget jadi kayak agak bingung ya ngelihat yang di ujung-ujung itu yang mana dan saat kalau sunrise atau sunset ini baru terlihat tuh ya nih ujungnya tuh bergaris begitu dan tadi untuk di bagian infini ya agak sedikit transparan gimana gitu dan untuk di bagian sunrise kalau misalnya kalian melihat bagian awannya awannya seperti ini juga pencahayaannya juga agak sedikit berubah juga di bagian awannya ada sedikit warna oranye-oranye di bagian kayak pinggir-pinggirnya dan yap kurang lebih seperti ini untuk bagian awan dan untuk di bentar ini awannya bener kan dua layer Iya kan ya bener dua layer guys Oke guys dan aku baru sadar kalau misalnya di sederi one stone yang versi 5 ini untuk di bagian airnya dia ya ternyata ada refleksian awannya ini dan ini hampir sama seperti refleksian fan apa sih vanilla tuh yang vanilla seders yang ada refleksian juga ya ini keren juga kayak begini ada refleksian awannya dan untuk di bagian bawah air kurang lebih seperti ini nggak ada kaustiknya sepertinya ada nggak sih kaustiknya ada yang salah aku ya aku kira nggak ada kaustiknya cuman kaustiknya agak sedikit emang kurang jelas ya kalau di bagian yang dalam emang nggak kelihatan kaustiknya rapli cuman kalau misalnya kayak di blok yang nggak terlalu dalam ya seperti ini ini kelihatan kaustiknya seperti ini dan untuk di bagian cahaya bawah air seperti ini oke nggak terlalu buruk juga dan menurutku oke masih bagus buat dilihat dan nggak ya pokoknya nggak silau lah ya kalau misalnya emm cahaya bawah air yang terlalu silau bener kayak di sender-sender sebelah yang apalagi udah biru silau bener itu jujur aku kurang suka loh ya tapi ini masih oke buat dilihat dan bagus menurutku dan seperti yang tadi aku bilang di bagian sini pokoknya ada refleksiannya dan kalau misalnya kita ubah ke malam hari coba kita bakal emm ubah ke malam hari dan kalau malam hari tapi tampilannya seperti ini ini mungkin yang agak sedikit jadi agak aneh dilihat dari yang Rewan Stone versi yang paling terbaru ini mungkin di bagian ini kalian di luar jangkauan ya kayak agak sedikit apa ya agak sedikit aneh aja gitu dilihatnya kalau nggak ada ujung-ujungnya gitu tuh ya agak sedikit serem dan aneh tapi ya tetap bagus menurutku untuk si Rewan Stone versi yang paling terbaru ini dan untuk di bagian eh kalau dari atas putih begini jangan bilang kalau malam hari enggak tapi bagus untuk pencahayaan ya kayak agak sedikit gimana gitu dilihatnya oke gokil yes guys kita bakal coba untuk pencahaya dan untuk waktu udah kita lihat dari malam sunset ya sunrise sunrise lebih cepat ya karena sunset nggak terlalu beda jauh sama sunrise jadi kita nggak usah ke sunset kali ya ke sunrise aja dan langsung untuk di malam hari pencahayaan torsnya please bagus oke ini tipe emm shaders yang torsnya aku suka karena emang ini nggak terlalu nggak 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 berubah lah masih kayak berasa kayak bawaan Minecraft langsung untuk torsnya warna putih begini dan nggak ya nggak berubah jadi oran atau kuning ya jadi menurutku ini bagus untuk kalian pakai dan kemungkinan kalau misalnya cahaya torsnya seperti ini bagian edera sih kayaknya ini aku yakin bagus dan terang coba kita ngebagian edera yuk Bismillahirrohmanirrohim terang mantap jujur keren dan gokil oke untuk di bagian si nedernya ini terang banget dan ini sangat direkomendasikan untuk kalian yang mungkin emm takut di bagian edera terlalu gelap atau terlalu menor merah bener yang bawa suasana mencekam saat kita masuk nether jadi ini cocok banget untuk kalian yang kayak aku ya suka yang bagian edernya terang seperti ini dan nggak membuat kita serang palingnya kalau ada kemak maki begini dikeroyok sama begini pasti panik lah ya ya udah langsung aja kita bakal coba lihat untuk kebagian yang biome biasa eh enggak deh ini bayam yang biasa ya basalnya biasanya basal tuh lebih gelap nggak nggak juga sih terang juga mau yang basal mau yang bayam biasa dia tetap terang jadi bagus untuk di bagian edera ini sangat direkomendasikan banget untuk kalian yang pengen yang terang-terang bagian edernya jadi kayak gini kurang lebih di yang bagian height-nya eh ultra ini versi paling ultranya ya oke ya udah mungkin kayaknya kurang lebih seperti itu untuk yang di versi ultranya dan emang ini agak sedikit kayak suasananya mirip kayak seder sih yang aku bilang tadi yang pas aku kombinasikan dengan Minecraft eh tekstur trailer Minecraft ya apa namanya ya HS bukan HSPE apa gitu aduh lupa aku sumpah nama seder apa agak sedikit eh berasa suasana seder tersebut ya dan ya tapi ini juga nggak kalah keren dan untuk pencahayaan malam hari juga oke seperti ini gokil guys bentar sebelum kita eh ke bagian hujannya ya tadi aku sempet kayak lagi keliling-keliling aja tanpa aku ngomong ternyata pas di bagian saat sunrise atau nggak tahu di siang hari pokok siang hari apa-apa gitu ya pokoknya pas aku lihat tadi pas lagi di hutan-hutan begitu dia ada efek kayak EXN seder kayak ngasih kayak silau-silau matahari begitu dan ini kenapa hujan dah bambang bentar guys kita bakal lihat ya coba nih kita harus melihatnya agak emang agak tinggi emang jujurnya agak sedikit transparan sedernya entah itu di yang bagian pojok yang gak terlalu terlihat nih kayak diluar jangkauan transparan seperti ini dan ini juga untuk efek cahaya silau ini juga agak transparan tuh kalian bisa ngelihat agak jelas gak sih ada efek silau ini cuman emang agak enggak terlalu kelihatan tapi ada efek silau yang ini kalian lihat yang pohon yang ini nah dia ada efek silau nya tapi emang enggak terlalu kelihatan ya ini jujur sedersnya agak transparan banget emang jujur bedah ya ini ya untuk di bagian luar jangkauan agak sedikit transparan juga dan untuk di bagian kayak efek silau nya juga agak sedikit transparan tapi tetap oke yaudah kita bakal coba untuk ke bagian hujannya mana hujan oke guys untuk di bagian hujannya ini dia kurang lebih seperti ini apakah ada efek beceknya apa enggak dan apakah di bagian hujannya cahayanya tetap terang oke enggak gue kira bakal tetap terang ya kayak seder yang belakangan ini aku pernah review juga itu di bagian hujannya tetap terang dan agak sedikit mengganggu jujur kalau misalnya seders di bagian hujannya itu tetap kayak berasa gak hujan gitu kayak terang aja gitu dan yaudah mungkin kurang lebih seperti ini untuk di bagian hujannya dan gak ada efek beceknya juga jadi ya normal seperti ini kurang lebih oke guys dan ini dia yang tadi aku pengen kasih tau ke kalian untuk di bagian end portal nya dia tampilannya juga seperti ini ya jadi kalau misalnya kalian ke bagian nether nya eh ke bagian end portal nya atau ke end nya dia bakal seperti ini pencahayaannya dan yap ini juga kayaknya termasuk update-an yang terbarunya dari si emri one sound sider ini di bagian si portal tamatnya ya kalau kita masuk pencahayaannya jadi seperti ini dan ini kayaknya kalau kita ngeliat si blog apa sih namanya blog end nya ini dia agak sedikit silau gitu gak sih apa mataku salah lihat ini keliatnya kayak agak sedikit silau gitu ya kayak agak sedikit berbeda pokoknya pencahayaannya jadi agak lebih bagus dan mantep bener dan yaudah mungkin itu dia lah yang bisa aku review dari yang versi um ultra ya sekarang kita bakal coba langsung yang versi low let's go oke guys kita bakal cobain yang versi low nya dan kita bakal ngeliat lu untuk di bagian si portal tamatnya sama oke jadi misalnya kalian bertanya untuk portal tamatnya seperti apa untuk portal tamatnya dia sama dan gak ada perbedaan dan kita bakal coba langsung lihat baru ke yang ya yang lainnya let's go ini dia guys kalau di yang versi low nya untuk di bagian airnya jadi agak makin transparan banget ya terlihatnya kalau enggak ada kayak efek gelombangnya begitu tapi untuk di bagian hujan dia tetap sama dan kita bakal coba benekin hujannya dan kita lihat nih lebih jelas lagi perbedaannya dan kemungkinan sih yang bakal ngebuat berat-berat mungkin bakal hilang ya kalau di versi low nya bentar aku bingung ya pengen berhentiin hujan aja sampai harus mikir dulu pada tinggal pencet clear doang oke ini dia untuk versi low nya dari si riwanson versi paling terbaru ini yang pasti untuk di bagian airnya dia gelombangnya hilang dan kalian bisa lihat sendiri dia bakal jadi air seperti biasa tapi tetap bagus buat dilihat dan emang yang seperti yang aku bilang tadi ya ini agak sedikit kurang enak dilihat adalah si bagian yang di luar jangkauan transparan banget ujung-ujungnya enggak terlalu terlihat jelas bener gitu ya dan untuk di bagian langitnya dia tetap ada awan cuman enggak dua layer ya nggak bener nggak sih aku pada ada dua layer ada kayaknya dua layer ya eh ya masih dua layer deh ya untuk di bagian awannya ini masih dua layer sepertinya dan cuman agak sedikit lebih jarang ya awan terlihat ya tapi tetap oke dan bagus kenapa geta-geta HP ku tolong oke guys untuk di bagian awan dan bagian air yang pasti ada sedikit perubahan dan perbedaan dan kita bakal lihat untuk bagian bawah air seperti ini bagian bawah air efek kaustiknya hilang dan pencahayaannya seperti ini efek kaustiknya tidak ada ya nggak apa-apa karena emang ini versi low ya dibuat seringan mungkin biar HP kalian bisa mencoba seenggaknya untuk pencahayaannya dia tetap sama-sama seperti yang di versi high-nya juga versi ultranya juga jadi emang enggak terlalu ada perbedaan jauh sebenernya ya untuk yang Ultra sama yang low sedikit enggak ada perbedaan yang terlalu jauh bener kayak menurutku yang beda itu hanya di bagian airnya jadi enggak bergelombang dan kaustiknya hilang dan untuk di bagian awannya agak sedikit jarang awannya ya nggak sih ya hanya tiga itu doang gitu loh yang berbedanya dari versi yang Ultra dan juga yang low selebihnya yang lainnya dia tetap sama untuk pencahayaan TORS juga pasti sama aku yakin dan untuk di bagian portal tamat tadi udah lihat sendiri juga sama juga dan bagian Nether pasti sama juga dan ya udah mungkin itu dia kali bisa aku review dari Rewanstone yang versi paling terbaru ini jujur ini perubahannya agak sedikit jauh bener ya dari yang versi sebelumnya sama yang versi terbaru ini dari Rewanstone Seder kayak agak sedikit berubah jauh bener dan ya udah mungkin langsung aja kalau kalian pengen cobain seder silahkan dan untuk video kali ini segini deh chai oke guys mungkin ini kan untuk video kali ini segini aja makasih buat kalian nonton jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe ya dah kalau gitu jangan lupa ya bagian ke temen kalian dan kalau misalnya kalian punya saran seder komen aja di bawah pokoknya dan ya udah kalau gitu jangan lupa cempol kalian back dan see you next time bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax